Intro Menyatakan terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Richard Eliezer resmi menjadi terpidana Kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menjatuhkan ponis 1 tahun 6 bulan kepada Eliezer Ponis Eliezer telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap Karena hingga 7 hari setelah putusan dibacakan Tidak ada pengajuan banding dari pihak jaksa penuntut umum Menurut pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto Ponis bakal ingkrah jika tak ada banding yang diajukan jaksa ataupun pengacara Hal itu disampaikan pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto Kepada jurnalis Kompas TV melalui pesan singkat Sesuai ketentuan, masa pikir-pikir adalah 7 hari setelah putusan dibacakan Maka jika sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti malam Tidak ada upaya banding dari pihak JPU, maka putusan tersebut ingkrah ujar Juyamto Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tengah menyiapkan eksekusi lapas untuk Eliezer Untuk eksekusi Eliezer, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih melakukan koordinasi dengan lembaga penlindungan saksi dan korban LPSK Kini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tengah menyiapkan administrasi termasuk putusan hakim terhadap Eliezer Kami sebagai Jaksa akan melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut Untuk eksekusi itu sedang kami persiapkan tempatnya Kami ada beberapa pertimbangan untuk menempatkan yang bersangkutan nanti Tentunya mungkin dilapas atau yang lain Kami juga sedang berkoordinasi dengan LPSK untuk hal ini Karena yang persangkutan telah ditetapkan sebagai Jaksis Korobulator oleh hakim dalam putusannya yang lalu Sehingga mudah-mudahan dengan waktu yang tidak terlalu lama kami akan melaksanakan eksekusinya Eliezer telah menjalani sidang vonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat Eliezer di vonis 1 tahun 6 bulan penjara Konis itu jauh lebih ringan dibanding tututan Jaksa 12 tahun penjara Atas putusan itu, Jaksa Nagung menyatakan tidak akan mengajukan banding